Halo guys, hari ini kita akan nobar bareng Pak Sandiaga Uno dan juga rekan-rekan dari Kemen Parekraf. Kita akan nobar di Sinopolis, Senayan. Selamat datang yang terhormat Pak Sandiaga Uno dan rekan-rekan dari Kemen Parekraf. Mohon di sini perkenalkan, nama saya Jeremy J. Toming sebagai salah satu pemeran di film The Architecture of Love. Sebuah korlatan besar bisa berada di sini dan korlatan yang lebih besar lagi untuk mendapati karya kami bisa mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Pak Sandiaga Uno dan juga dari Kemen Parekraf. Saya mewakili pekan-pekan filmmakers dari The Architecture of Love ingin berterima kasih atas dukungannya karena dari dukungan itu sendiri semangat kita untuk berkarya juga semakin membarang. Kalian lagi terima kasih banyak dan waktu yang sudah diluatkan dan selamat menikmati. Terima kasih banyak yang kami pemain dan juga penulis dari AOL dan Arkitab Jirogo. Terima kasih kepada Pak Sandiaga sudah menonton video ini dan juga teman-teman dari Kemen Parekraf. Makan nasi dengan ayo kekala sabi. Kembali lagi ditutup dengan air putih dan buah kurma. Kemenang-kemenang! The Architecture of Love film yang sangat berkesan. Kemenang-kemenang! Ayo ajak teman-teman semua nonton dan saksikan doa! Buat kita sih, kita punya kenangan dengan New York ya karena Sulaiman sekolah. Pernah sekolah sana, terus anakku tinggal di sana. Dan gedung-gedung tadi juga kita punya memori yang menarik. Ini diangkat dari sebuah karya ekonomi kreatif yaitu sebuah topo ya, penerbitan. Dan mudah-mudahan The Architecture of Love yang diadaptasi dari bestseller novel dari Ika Natasya ini bisa jadi best movie juga. Terima kasih. Selamat untuk Pak Bagas ya, Star Vision dan juga khasnya dan semua yang berlibat di sini. Kemudian film-film Indonesia di 2024 ini akan tebus target yang telah kita canangkan dan lebih sukses dari 2023. Ke Sinepolis dari Benangdia. Untuk bertemu Bapak Can Parves, Serbia. Mari dukung perfilman Indonesia untuk ekonomi kreatif Indonesia semakin pendunia. Selamat untuk Star Vision, Pak Can Parves dan seluruh tim. Harapannya ini bisa menciptakan gelombang film-film bergenre drama, romantik komedi dan bercerita tentang kota-kota global di dunia. Dan pada suatu saat film-film asing juga bisa syuting di Indonesia untuk mempromosikan pariwisata baik di Jakarta. Ini kita lihat gedung-gedung itu ternyata bisa bercerita banyak. Sukses buat Star Vision. Memang cerita ini memuaskan penonton ya. Tentu saja saya berharap bahwa film ini bisa menambah diversifikasi produk film Indonesia ya. Tidak benar bahwa semuanya film horror. Setelah nonton bagus banget ya filmnya ya. Apalagi yang karakter River, cowok yang tabah gitu. Kalau saya Putri Marino, bagus banget actingnya. Mereka mulai menjalin hubungan yang lebih seriusnya itu gebesin banget sih. Dan bikin salting tentu saja. Filmnya seru banget ya. Seru banget, menyenangkan. Menyenangkan. Seger banget. Seger banget. Seger. Actingnya pemain-pemainnya oke-oke banget. Giyung, gemes gitu. Pokoknya cewek-cewek, cewek-cewek harus nonton. Aku juga maunya kamu. Kayaknya rela, nunggu gak apa-apa. Ilang, pergi, balik gitu aja gak apa-apa. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian berkenan dengan filmnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekian. Sampai ketemu lagi. Aku udah nonton dua kali. Jadi seru banget, suka. Terus nih kalau Saputra bagus banget mainnya Saputri Marino. Jadi bagus banget, aku suka. Seru banget. Pelajaran tuh banyak banget yang kita bisa ambil. Dari Raya kita belajar. Jangan jadi orang yang bisa putus asa. Banyak adegan-adegan yang lucu. Mungkin celetehannya Raya kali ya. Yang tiba-tiba bilang kalau River suka ngilang. Terus udah gitu kita banyak ngeliat scene-scene yang jarang banget ditampilin di film-film di Indonesia. Jadi ini bener-bener fresh. Terima kasih untuk main para kral. Bapak Sandiaga Uno udah nobar film Tawol. Terima kasih sekali lagi untuk support dan apresiasinya untuk film Tawol.